I heard my uncle say we did it, our money problems are over, we've hijacked an airplane Foto ini adalah yang paling mirip sama DB Cooper dibandingkan terduga lain Meskipun begitu, bisa aja 4 orang yang berada di dalam pesawat itu terakhir Adalah orang-orang yang sebenernya menyelundupkan uang tebusan sebesar 200 ribu dolar itu Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, coba join jadi neroris Terutama untuk kalian yang suka misteri Misteri yang kita bahas malam ini adalah salah satu pembajakan paling misterius di sejarah Seorang pria bernama Dan Cooper Yang namanya tuh akhirnya salah gitu diberitakan jadi DB Cooper Membajak satu pesawat tanpa penumpang lainnya tahu bahwa pesawat itu dibajak Dan berhasil mendapatkan uang tebusan sebesar 200 ribu dolar Atau setara dengan 1,2 juta dolar sekarang Atau 17 miliar rupiah Sudah puluhan tahun kasusnya tetap menjadi salah satu misteri terbesar dari Amerika Serikat Langsung aja malam ini di Neror kita akan bersama-sama membahas pembajakan DB Cooper So without any further ado, stop siu-siu Cause shit's about to go Kurang dari 5 menit setelah mereka terbang lagi Dan langsung minta Tina untuk masuk ke ruang kokpit dan mengunci kokpitnya dari dalam Dan terakhir kali Tina melihat Dan adalah dia ngeliat si Dan ini berdiri di tengah lorong pesawat Mengenakan salah satu parasut Diperiksa lah semua saksi, diperiksa lah semua orang dan tempat-tempat catatan-catatan apapun yang berkaitan sama Dan Cooper ini semua di cek guys Bertahun-tahun dicoba dicari dari sketch saya yang sudah dibuat Masih tidak ada satu orang pun yang mengenal guys siapa sih Dan Cooper ini Sebelum kita ngomongin siapa aja terduganya Fun fact Jadi pada saat itu, saking besarnya kasus ini dan saking tidak bisanya FBI, kepolisian, dan semua lembaga-lembaga besar dalam memecahkan misteri DB Cooper Kepolisian itu mendapatkan banyak sekali ejekan guys Bahkan banyak banget surat-surat yang dikirim nih ke surat kabar-surat kabar Yang ngaku-ngaku sebagai Dan Surat-surat yang berisikan kayak Tuan-tuan, saya tahu dari awal bahwa saya tidak akan tertangkap Saya akan melakukan kejahatan ini, melakukan kejahatan itu, melakukan kalian juga gak akan bisa nangkep saya basically gitu Nah tapi ada salah satu surat yang dikirim ke New York Times Yang dirasa paling mencurigakan Surat ini kayak surat-surat lainnya Mengejek juga kepolisian Tapi dari surat ini, tim FBI itu menemukan ada beberapa kode rahasia Jadi ada beberapa huruf yang di-highlight dalam surat ini Termasuk kode angka 717171684 Kode dan angka itu, kalau misalkan di-decipher, diuraikan Mereka mendapatkan I'm LT1 Robert W. Rockstraw Saya adalah Lieutenant 1 Robert W. Rockstraw Nah salah satu terduga menarik adalah si Robert Rockstraw tadi Jadi yang menarik adalah kode-kode dari surat yang sebelumnya Itu kan decipher menjadi kata-kata yang berhubungan sama Robert Rockstraw Nah Robert Rockstraw sendiri itu adalah mantan penerjun payung Angkatan Darat Amerika Serikat Sekaligus melakukan tugas lapangan sebagai spesialis bahan peledak selama Perang Vietnam Nah meskipun dia mendapatkan banyak banget nih Medali kehormatan selama dia bertugas Robert ini dikeluarkan dari militer di tahun 1971 Karena melanggar kode etik Balik lagi ke kasusnya DB Cooper Awalnya Robert ini gak dicurigai guys Karena dia tuh lebih muda daripada deskripsi yang dikatakan orang-orang Yang bilang bahwa Dan itu umurnya sekitar 35-45 tahun Sedangkan Robert itu berusia 28 tahun Tapi namanya tetep aja dikait-kaitkan sama DB Cooper Bahkan beberapa tahun kemudian Tom J. Cobert bersama 40 orang tim investigasi termasuk mantan agen FBI Mengumpulkan banyak banget informasi Yang mencoba menghubungkan Robert sama DB Cooper Jadi ada bukti-buktinya yang mereka kumpulkan Dibilang bahwa orang yang mampu melakukan pembajakan seperti ini ya Orang yang memiliki keterampilan dalam bidang itu Dia adalah seorang penerjun payung Dan juga spesialis bahan peledak Ditambah lagi ketika dilihat nih Sketsanya Robert sama DB Cooper Yang dilihat sama orang-orang Bisa dibilang bahwa ada kemiripan Tapi pas ditanya langsung nih Di tahun 1978 Robert itu malah kayak Bercanda gitu guys Ditanyakan apakah dia DB Cooper Dia malah kayak Eh bisa jadi Bisa jadi Nah walaupun dia udah diperiksa Robert itu terus membatah tuduhan ini Dan pada akhirnya Dia cuma mengatakan bahwa Dia ini hanyalah seorang veteran yang cacat Dan dalam interogasinya di tahun 2019 Robert mengatakan bahwa Dia tuh sebenernya takut ketinggian Dan di akhir hayatnya Dia masih ditanyain guys Tentang Cooper Skyjacking Dan dia menyebutkan bahwa Kayaknya dia adalah satu-satunya orang Yang bisa menutup kasus ini Malah rada questionable ya itu Statement akhirnya itu ya Tapi sampai dia meninggal pun ya Dia gak pernah dikonfirmasi Sebagai Dan Cooper Atau DB Cooper Yang asli Tapi ada dugaan-dugaan Bahwa dia tuh bisa Lolos gitu loh Dari kasus ini Karena dia bersekongkol Dengan CIA Dan membuat FBI mundur Dan menghalangi penyelidikannya Sebentar neroris Aku tau udah beberapa dari kalian Kayak fix Itu dia Fix Fix Robert adalah Dan Sabar Karena Robert itu bukan Satu-satunya terduga Ada lagi Richard Floyd McCoy Jr. Panjang ya namanya Richard ini adalah seorang Veteran perang Mantan pilot helikopter Yang memiliki pengalaman Terjun payung Dia juga masuk ke dalam List terduga Karena kurang dari Lima bulan setelah DB Cooper menghilang Richard itu juga Melakukan pembajakan Pesawat United Airlines Penerbangan 855 Dari Newark New Jersey Ke Los Angeles Dan konsepnya Dikatakan meniru Konsepnya DB Cooper Richard yang dilengkapi Oleh pistol dan granat Meminta 500 ribu dolar Dan 4 parasut Sebagai imbalan Untuk melepaskan penumpang Di San Francisco Nah loh Dia kemudian juga Meminta pesawatnya Untuk terbang lagi ke utara Dan melompat di daerah Utah Dengan meninggalkan Catatan pembajakannya Dan sidik jarinya Pada majalah yang dia baca Nah tapi 2 hari setelah Pembajakan itu Richard itu ditemukan Di rumahnya Lalu dihukum 45 tahun penjaga However Si Richard ini Kalo misalkan ditanyain Tentang kasusnya Dimi Cooper Dia tuh selalu mengelak Dan mengganti Topik pembicaraan Nah di tahun 1974 Richard ini sempet guys Berhasil melarikan diri Dari penjaranya Tapi 3 bulan kemudian Jejaknya terlacak Di pantai virginnya Dan pada saat itu Kan dia mau ditangkep nih Ada kontak senjata Sama para petugas Dan Richard kehilangan Nyawanya Tapi apakah dia Dimi Cooper Atau dia terinspirasi aja Sama Dimi Cooper yang asli Gimana menurut kalian Coba komen di bawah Masih ada terduga lainnya Walter R. Reca The Detroit Free Press Dan beberapa media lainnya Melaporkan bahwa Penerbit Michigan Mengatakan ada sebuah buku nih Yang mengungkap Kecurigaan Bahwa Dibi Cooper Adalah mantan penerjun payung militer yang bernama Walter R. Reca Jadi teori ini tuh datang dari sang penerbit Jadi penerbit buku ini bilang bahwa pihaknya mereka itu bekerja sama sama seseorang yang bernama Carl Loren Untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dimasukin ke dalam buku Nah Carl Loren ini adalah sahabat dari Walter R. Reca tadi Intinya sahabatnya si Walter itu percaya bahwa sahabatnya ini sas Dalam membuat buku itu, buku ini bukan buku simple guys Ini buku yang data-datanya dikumulin selama 14 tahun Dan yang membuat si sahabat ini yakin bahwa si Walter ini bersalah Karena dari semua diskusi-diskusinya banyak banget detail-detail yang si Walter ini tau sebelum FBI tuh ngasihin tau ke publik Jadi hal-hal tentang D.B. Cooper, tentang pembajakannya, dan lain-lain yang dikatakan dulu sama Walter sebelum akhirnya diketahui sama publik However, kecurigaan ini gak terbukti sampai Walter meninggal di tahun 2014 Ini kalau dipikir-pikir Walter nih bantuin sahabatnya menulis buku, malah dia dicurigain ya Kebayang gak tuh guys, kalian diskusi-diskusi sama sahabat kalian tentang satu kejahatan Lama-lama kalian sadar kayak, ih kok sahabat saya tau sedikit terlalu banyak gak? Apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan spill jadi buku? Coba komen di bawah Next Next adalah Lynn Doyle Cooper Jadi tahun 2011, Marla Cooper yang tinggal di Oklahoma City Ngontak FBI dan bilang kayak, saya punya informasi tentang D.B. Cooper yang asli Marla ini menceritakan tentang omnya, Lynn Doyle Cooper, yang akrab dipanggil LD Marla bilang bahwa si om LD ini fix banget D.B. Cooper Om LD ini tumbuh dan besar di Sisters, Oregon D.Claim juga cukup mengenal kawasan yang diduga sebagai tempat Dan atau D.B. Cooper melakukan penerjunannya Nah hal ini juga sesuai nih guys sama teori FBI yang mengatakan bahwa Dan itu pasti turunnya di suatu kawasan yang dia kenal Jadi dia tuh lebih mudah dalam melarikan diri Om LD juga adalah seorang veteran militer Yang sesuai sama teori bahwa D.B. Cooper pastinya punya background militer Hal mencerigakan lainnya adalah beberapa hari nih setelah pembacakannya D.B. Cooper Om LD datang nih ke acara Thanksgiving keluarganya Dan pas dia datang itu, dia tuh datang dengan kondisi terluka Pas ditanya, om kenapa kok sakit gitu sih? Om LD bilang bahwa, oh iya saya nih baru aja mengalami kecelakaan mobil Marla skeptis kayak, ih kok kecelakaan mobil kok kita gak ada yang tau? Jangan-jangan luka-lukanya dia adalah luka terjun payung lagi Ya mungkin gak serumpi itu ya, tapi intinya gitu deh Marla ini skeptis kenapa omnya datang ke Thanksgiving kenapa luka-luka Pas ditanya katanya kecelakaan mobil Tapi kok keluarga yang gak pernah denger dia kecelakaan mobil Jadi dia merasa bahwa, ah fix banget abis membacak pesawat Karena informasi dari Marla ini cukup menarik guys Sama FBI pun dites guys Dan ternyata DNA antara D.B. Cooper sama om LD tidak cocok Walaupun begitu, FBI masih merasa bahwa teorinya Marla itu lumayan menarik Cukup masuk akal Tapi gak ada perkembangan dari pencarian antara om LD dan D.B. Cooper Sampai akhirnya om LD meninggal di tahun 1999 Rest in peace Next ada William Pratt-Gossett Tahun 2008, ABC News melaporkan bahwa seorang pengacara dan peneliti Mengatakan bahwa William Pratt-Gossett Seorang veteran tentara dalam perang Korea dan perang Vietnam Itu adalah D.B. Cooper Dia memiliki pengalaman militer Punya pengalaman terjun payung Bahkan dia punya pengalaman bertahan hidup di alam liar Dan bisik-bisik tetangga katanya Dia pernah memberitahu teman dan ketiga anaknya bahwa dia adalah D.B. Cooper Nah ada seorang pengacara yang ngumpulin nih bukti-bukti Yang menghubungkan William sama D.B. Cooper selama bertahun-tahun guys Dan katanya William ini pernah ngasihin kunci ke anaknya, anak cowoknya Kunci ini adalah kunci dari kotak deposit di Vancouver, British Columbia Yang diduga memiliki uang tembusan yang diminta sama D.B. Cooper Dikatakan juga bahwa William ini sempat nunjukin anaknya, anak sulungnya Setumpuk uang misterius Sebelum datang 1971 Yang berarti berapa minggu setelah kasus pembajakannya D.B. Cooper Tapi uang setumpuk itu katanya guys Habis dipake di Las Vegas Ini susah, ya ampun Susah-susah bajak dibuat slot Nah kan, tapi ini bajak uang negara Iya kan Nah, betul Baikan D.B. Cooper dia nurunin sipil Dia nggak merugikan masyarakat sipil guys Setidaknya dia ngambil 200 ribu dolar Habis itu, kalau misalkan bener ya dia William Diabisin buat slot Buka 15M tiket Coldplay, 2M tiket Taylor Swift Dibuat beli Hermes sama slot Nggak kebayang sih Kalau ada orang kayak gitu ya Nggak kebayang banget Tapi nggak mungkin nggak sih ada orang kayak gitu Nggak sih Nggak mungkin Nggak mungkin Apalagi yang ditipu teman-teman ya Nggak mungkin Nggak mungkin Next Beba teori-teori lainnya Tapi kita bahas satu lagi deh guys ya Panjang banget video ini kayaknya Kenneth Christensen Di tahun 2003 Setelah nonton acara yang menceritakan tentang D.B. Cooper Kayak kalian lagi nonton neror episode D.B. Cooper ini Ada seorang penduduk Minnesota Yang mengklaim kayanya Kakaknya dia Kenneth Christensen Itu D.B. Cooper Jadi Si Kenneth ini Pernah jadi tentara Di tahun 1944 Dan dilatih menjadi pasukan penerjun payung Nah setelah pensiun dia jadi tentara Dia tuh bergabung dengan Northwest Orient Yang merupakan pesawat yang sama Yang dibajak sama D.B. Cooper Sebagai mekanik Setelahnya dia juga sempat jadi kru pesawat Dan pengurus keuangan di Seattle However ada satu hal yang beda banget Antara Kenneth sama D.B. Cooper Selain umurnya yang jelas Pastinya lebih tua ya Dari D.B. Cooper Kenneth ini juga lebih kurus dan pendek Dari Dan Kenneth juga dikatakan agak botak Walaupun adiknya tuh bilang Kakak saya itu dulu suka pake wig Rambut palsu Tapi setelah kasus pembacakannya D.B. Cooper Dia tiba-tiba gak mau pake rambut palsu lagi Kenneth juga dilaporkan membeli rumah mewah secara tunai Beberapa bulan setelah kasus pembacakan D.B. Cooper Di tahun 1994 Saat dirinya kritis kena kanker Kenneth ini juga sempat manggil adiknya kayak Ada sesuatu yang kamu harus tau Tapi dia tidak bisa menyampaikannya Dan setelah Kenneth meninggal guys Keluarganya dikejutkan dengan Menemukan koin-koin emas Koleksi perangko yang mahal-mahal banget Dan uang 200 ribu dolar di rekeningnya Pihak keluarga juga nemuin Klipping-klipping koran Tentang Northwest Orient Dimulai dari zaman Kenneth direkrut Di tahun 1950-an Sampai kasus pembacakannya D.B. Cooper Nah pas salah satu pramugari yang waktu itu juga ada Di dalam pesawat yang dibajak sama D.B. Cooper Ditunjukin nih fotonya Kenneth Dia bilang sama wartawan Bahwa foto Kenneth ini Menurut ingatannya dia Adalah yang paling mirip sama D.B. Cooper Dibandingkan terduga lain Yang pernah dia liat fotonya Meskipun begitu Teori ini walaupun segila itu Malah bikin FBI kurang yakin Karena katanya ya ciri-cirinya gak cocok Serta gak ada bukti langsung Jadi ini jatuhnya bersifat menuduh Tapi guys dari semua terduga Menurut kalian siapa yang paling kayak Kayaknya dia deh Coba kalian komen di bawah Ada beberapa teori lainnya tentunya Yang gak berhubungan sama terduga Teori yang pertama adalah bahwa mungkin aja pas dia loncat dari pesawat itu D.B. Cooper Kehilangan nyawanya Teori ini adalah teori yang dipercaya sama FBI Sebagai teori yang paling masuk akal Bahwa kayaknya dia loncat Tapi ya dia gak selamat Awalnya FBI berasumsi bahwa Cooper ini pasti memiliki pengalaman sebagai penerjun payung Atau bahkan merupakan anggota pasukan terjun payung militer Amerika Serikat Tapi setelah diselidiki FBI menyimpulkan bahwa Dia kayaknya adalah seorang penerjun payung amatir Menurut FBI gak mungkin ada seorang penerjun payung berpengalaman Yang mau loncat di tengah malam Saat hujan dengan angin dingin minus 50 derajat Celcius Dengan pakaian yang gak sesuai dengan pakaian terjun payung Apalagi menurut seorang peneliti Dan ini loncat dengan parasut yang gak bisa manuver Jadi dia akan pergi kemanapun angin bertiup Dia pastinya kesulitan banget mengendalikan parasutnya Dan kecil banget kemungkinan dia bisa selamat Meskipun begitu sudah bertahun-tahun dicari Jenazah, parasut, dan benda-benda lainnya yang digunakan D.B. Cooper tidak pernah ditemukan Dan juga good point tadi dari Jehan Kalau misalkan dia meninggal Itu gak sesuai sama bukti uang yang ditemukan terkubur Yang seri uangnya cocok dengan uangnya D.B. Cooper Kalau dia meninggal siapa yang ngubur Dan kalau misalkan uang itu ditemukan orang lain gitu Dia meninggal Uangnya ditemuin orang lain Orang itu kan gak akan tau ya kalau orang ini adalah pembajak Bahwa uangnya dicari gitu Bisa aja kan sama dia dibagi-bagi Dipake Tapi dia tau bahwa uang itu tidak boleh ditemukan Jadi dia kubur Tapi kan beritanya gede banget Lapor polisinya kan Kalau misalkan dia gak memake Dia tau ini punyanya si D.B. Cooper Daripada dikubur mendingan lapor polisi Lapor polisi gak jadi punya dia? Yang maksudnya kan pasti uang itu bersama si Si mayatnya Si mayat D.B. Cooper Iya Kan padahalnya tinggal lapor Ya kalau lapor tapi uangnya gak buat dia Daripada dia kubur doang Kan 5 ribu doang ini Cooper Dan slot 95 ribunya kan buat slot Next Nah ada beberapa teori konspirasi yang menarik juga Bahwa mungkin aja D.B. Cooper ini bukan cuma agen rahasia Yang melakukan ini untuk dirinya sendiri Tapi dia adalah seorang agen rahasia Amerika Serikat Yang bekerja sebagai mata-mata Yang sengaja diperkerjakan oleh pemerintahan Untuk mengalihkan perhatian Dari sesuatu yang lebih besar Seperti skandal politik Atau kebijakan yang kontroversial Yang pada saat itu ada Next adalah teori keterlibatan orang dalam Menurut aku teori ini menarik banget Sebenernya D.B. Cooper Atau Dan Cooper ini Tidak pernah ada Teori ini berdasarkan fakta Bahwa orang-orang yang melihat dia Adalah beberapa kru Dari satu pesawat ini kan Bisa aja Empat orang yang berada Di dalam pesawat itu terakhir Adalah orang-orang yang sebenernya Menyelundupkan Uang tebusan sebesar 200 ribu dolar itu Teori ini adalah bahwa gak ada orang loncat Keluar dari pesawat itu Bawa uang itu Jadi kayak whatever happened Ya itu happened Seakan di stage Ada orang yang membajak pesawat ini Sebenernya tidak ada Karena semua pesannya D.B. Cooper kan Di pass atau dilewatkan Kru-kru pesawat Dia pakai kertas dikasihin ke pramogari Suruh ngasihin pesan Ke kokpit Terus dia minta tembusan Juga melewati orang Gak pernah ada bener-bener Kotak dari luar Yang ngomong sama D.B. Cooper Atau melihat bahkan D.B. Cooper Gak ada bukti bahwa Orang ini beneran ada Bener-bener kesaksian Empat orang ini doang Itu jelasin teori itu Mungkin nanti kan Iya Gak yang langsung ada Di kibur Di pantai itu Iya Dan yang pertama kali Ngecek pesawat siapa Ya krunya lah Kecuali mereka langsung Dikeluarin sama FBI gitu kan Siapa yang tahu pesawat Dibandingkan Para petugas-petugas FBI itu Ya para kru Pesawat lah Terus ada film India Film India Berupa lagi jadulnya Film India Dia tuh sebenernya kayak gini Jadi ada pembajakan juga Di pesawat Gini terinspirasi nih kali ya Pembajakan di pesawat Tapi ujung-ujungnya ternyata sih Tim itu Itu tuh ya tim-tim yang Kayak iya saya lihat dia Saya lihat dia Iya Dia ini yang ngomong tuh Masih sekoprotan Jadi dia memberikan Kesaksian palsu Dan dia gak sendirian Tapi ada orang yang Memberi kesaksian yang sama Mengonfirmasi kan Kayak iya bener Dia ngeliat Gila aku suka banget teori ini Kalau menurut kalian gimana guys Coba komen di bawah Tapi masih ada satu teori lagi Dan teori yang terakhir adalah Teori yang jatuhnya Lebih kayak dari sisi misteri aja Jadi banyak juga yang percaya Bahwa D.B. Cooper ini Bukanlah orang dari waktu itu Maksudnya gimana? Maksudnya adalah bahwa dia Adalah seorang pengelana waktu Time traveler Beberapa orang berteori bahwa Dan yang memiliki akses teknologi Yang jauh lebih canggih Daripada waktu itu Bisa melakukannya Karena dia adalah seorang Pengelana waktu Dengan itu dia membajak pesawat Dengan membawa uang tebusan Dan menghilang tanpa jejak Tapi teori yang satu ini jujur Gak terlalu convincing guys Karena buat apa Dia mundur Ke waktu dimana 200 ribu dolar itu Masih besar banget pada saat itu Tapi kan kalau dibawa sekarang 3M uang dulu Habis itu kalau dipakai di hari sekarang Bisa di trace juga Uangnya D.B. Cooper Dan resikonya terlalu besar Untuk dia minta tebusan 3M Habis itu loncat keluar pesawat Pake parasut Gak mungkin sih menurut aku Tapi dari teori-teori Yang kita bahas malam ini Mana yang menurut kalian Paling convincing Paling bisa dipercayai Paling yang kayak Ih kayaknya iya deh Dia Atau teori ini lebih menarik lagi Tapi gak kita bahas Boleh banget kalian tambahin Di bawah Biar aku juga bisa baca Karena teori-teori dari Neroris itu yang biasanya Paling bikin kita kayak Kok kita gak kepikiran ya Dan biasanya Kalau ada video-video Penuh misteri kayak gini Group chatnya NCC tuh Penuh sama teori-teori kalian Jadi please tulis Di bawah Who do you think D.B. Cooper is Dan jangan lupa subscribe Karena aku gak sabar Untuk ketemu kalian lagi Bye-bye Pas ditanya Eh om LD Kenapa? Paman gitu ya Dia ngobrol-ngobrol tentang Pembajakan ini Terus dia kayak Ih Lu kali? Gitu Puhu ha ha ha